Ya, berbicara soal pasukan khusus, hampir negara di seluruh dunia memiliki pasukan elit. Ya, komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat atau Kepasus rupanya menjadi kesatuan elit yang diperhitungkan di dunia. Hampir seluruh negara di dunia ini memiliki pasukan elit untuk menjalani misi khusus. Di Inggris ada Special Air Service atau SAS. SAS, kesatuan tentara ini merupakan resimen pasukan khusus Angkatan Darat Inggris. SAS pernah menjadi model bagi pasukan elit di dunia. Unit ini pun kerap diterjunkan dalam sejumlah penugasan militer. Salah satunya saat membantu Amerika Serikat menyingkirkan rezim Taliban di Afganistan. Di tanah air pasukan elit dikenal dengan sebutan Kopassus. Pasukan kebanggaan Indonesia ini masuk dalam jajaran pasukan elit dunia yang cukup diperhitungkan. Anggotanya pun merupakan prajurit terbaik dan sukses dalam sejumlah operasi penugasan. Sebut saja pembebasan Sandra Pembajak Geruda Waila di Thailand tahun 80-an. Operasi itu mendapat perhatian publik dunia. Sebab dalam operasi ini Kopassus berhasil membebaskan Sandra dengan singkat dan menembak mati pembajak. Kopassus juga memiliki unit khusus yang menangani terorisme bernama Gultor 81. Di negara beruang merah atau Rusia, pasukan elit dinamakan Rusian Spetnas. Pasukan khusus itu berada di bawah Subordinasi Dinas Keamanan Federal atau FSB. Rusian Spetnas dikontrol langsung Dinas Rahasia Militer. Intervensi Gendarmeri National Group atau populer di singkat GIGN adalah pasukan elit Perancis yang khusus menangani terorisme dan pembebasan Sandra. Pasukan ini lebih mirip pasukan elit polisi andalan Amerika SWAT. Anggota dilatih untuk mengikuti peraturan polisi termasuk negosiasi dan penyelidikan spesialis. Untuk di negeri Paman Sam, pasukan khusus angkatan laut Navy SEAL tentu cukup diperhitungkan. Pasukan ini disiapkan untuk operasi tempur non-konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, memburu terorisme dan operasi khusus lainnya. Sejumlah operasi besar pernah sukses diukir nefisil, termasuk menangkap dan menembak mati pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden. Tim TV One mengabarkan.